Pertama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan semakin sadis dengan berjanji melanjutkan rencana serangannya ke Rafa. Hal itu diunggalkan Netanyahu pada Kamis 7 Maret 2024 karena menurutnya tak melakukan hal itu berarti kekalahan Israel dari Hamas. Rafa menjadi area terakhir di selatan Gaza yang masih belum mengalami serangan darat dari tentara Israel. Siapapun yang mengatakan kepada kami untuk tidak beroperasi di Gaza berarti mengarahkan kepada kami untuk kalah perang dan itu tidak akan terjadi. Kata Netanyahu pada upacara kadat di militer Israel dikutip dari Middle East Monitor. Netanyahu berjanji bahwa akan meminimalkan korban jiwa dari warga sipil Palestina di Gaza. Ia juga menegaskan Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia sebagai taktik dalam menghadapi tentara Israel. Hamas sendiri membantah kritikan tersebut dan menuduh Israel yang menggunakan tameng manusia pada serangannya ke wilayah Palestina. Netanyahu juga menegaskan bahwa tentara Israel akan melanjutkan aksinya melawan Hamas di setiap subit Gaza termasuk Rafa yang disebutnya basis kekuatan terakhir kelompok perlawanan Palestina itu. Ia mengakui dunia internasional menekannya untuk tak menyerang Rafa. Tetapi Netanyahu menegaskan Israel akan terus bertahan dari setiap tekanan itu dan menegaskan bakal terus memerangi Gaza hingga kemenangan sepenuhnya. Janji Netanyahu untuk meminimalisir korban sipil di Rafa diakini nyaris mustahil. Pasalnya Rafa menjadi pengungsian untuk 1,4 juta orang termasuk yang dipindahkan secara paksa dari utara. Komunitas internasional telah memberikan peringatan untuk tak melakukan serangan ke Rafa karena dikhawatirkan bakal menjadi genosida. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.